Kebetulan banget mama aku lagi gak masak, jadinya aku mau cobain beberapa snack dari Cina yang udah aku beli kemarin Kayaknya segini cukup deh buat makan siang Tapi sebelumnya aku kelupaan untuk pake sunscreen, jadi aku mau langsung pake sunscreen dulu Sebenernya aku juga males banget sih pake sunscreen, tapi yang ini tuh beda Karena dia udah 2-in-1, ada kandungan moisturizer-nya, jadi gak perlu ribet-ribet deh Juga langsung keliatan lebih cerah karena dia ada effect tone up-nya Yang pertama ini tuh kayak dendeng gitu, cuman kalo dari baunya kayak agak kurang enak gitu sih Yaudah lah, langsung aja kita makan Ternyata teksturnya beda banget dari yang aku bayangin Di pikiran aku tuh dendengnya bakalan yang kayak meaty berdaging gitu Ternyata enggak loh, dia tuh kayak lebih kayak kekenyal-kenyal gitu Enak tapi gak sesuai ekspetasi Tapi dari semuanya tuh ini yang paling gak menjanjikan Karena dia tuh kayak cuman kulit tahu biasa, didalemnya tuh ada ikan terinya Cuman pas aku makan, rasanya tuh sesuai sama ekspetasi yang udah ada di kepala aku Ikan terinya juga lumayan gede, ini juga persis banget kayak digambarnya Jadi tuh ikan terinya yang dibungkus sama kulit tahu Atau kalian yang disebutnya ada yang kembang tahu gak sih? Pokoknya dari semua snack channel yang pernah aku cobain sebelumnya sampe ke hari ini Ini yang paling enak nilainya 10 per 10 Terus karena penasaran, jadi kemarin aku iseng-iseng aja deh beli ayam instant kayak ginian Dan ternyata pas aku zoom, ini wanginya enak banget Kalau gak salah tuh ini harganya kayak cuman 3 ribuan gitu Makanya aku kira tuh awalnya kayak cuman ada satu chicken wing gitu Tapi pas aku makan kok kayak bentuknya makin lama, makin aneh Ternyata pas aku liat ini tuh ternyata bukan chicken wing Nah yang dikasih itu tuh bentuknya tuh sayap kayak gini Rasanya itu manis, asin, pedes, gurih gitu Enak banget, tapi ini beneran worth it banget sih harganya cuman 3 ribuan Ini juga sering banget muncul di FVPT Aku katanya ada yang bilang ini enak banget, tapi ada yang bilang ini gak enak Cuman gak nyangka aja ternyata ini emang beneran segede itu Kayak sepanjang muka Aku kira rasanya bakalan kayak gimana Ternyata tuh ini sama putus kayak dendeng yang pertama aku makan Ini bumbunya beneran menyelimuti sampe ke seluruh bagian Rasanya persis banget nih kayak jepitan aku nih Kayak jepitan cimol, dia tuh dia kayak kenyal-kenyal Tapi kayak daging gitu Tapi ini enak kok, beneran enak Udah lama banget gak makan permain-permainan Tapi kok ini permainan aku kayak tinggal sedikit ya Ini beneran saking dikit aku sampe bingung lo mau makan yang mana Tapi kayaknya ini aja deh, soalnya kayak agak meleleh gitu Permainan yang pertama ini tuh mirip banget sama permainan Oreo Tapi versi yang warna pink, tapi pas aku makan aku malah kaget Beneran rasanya tuh pahit banget Gak ngerti kalo sampe ada yang suka Ih beneran pahit banget Aku langsung buru-buru minum kolagen drink karena ini beneran enak banget Udah lumayan banget sih buat ngilangin rasa pahitnya Aku sampe punya stoknya tuh banyak banget karena ini bisa sekaligus mencerahkan badan Pokoknya udah deh kalian gak usah coba-coba beli makan dan Makan yang ini Ih tapi gimana masa videonya cuma sampe sini Gimana Oke jadi buat kalian aku lanjutin lagi Oke lanjutin ke permainan yang ini Gila ini mirip banget Tapi karena aku udah belajar dari pengalaman jadinya aku mau doa dulu Tapi bingung juga sih kenapa pas waktu kecil aku gak pernah makan permainan kayak ginian ya Nah yang ini kan enak nih Tapi kenapa orang para bisa makan permainan kayak ginian ya Soalnya dari aku TK sampe SD tuh gak ada jajan permainan kayak ginian Bahkan di kantin juga gak ada Gak ngerti dari tadi tuh banyak banget masalahnya tuh kenapa sih Ini kayak tangannya Thanos yang lagi patah gak kayak Coca-Cola Gak apa-apa aku gak apa-apa Duh Priska emang dari awal tuh udah gak meyakinkan kenapa masih dilanjutin lagi sih Gak ada rasa Coca-Colanya Tau saja kalo yang ini ada masalah lagi Tapi dari baunya enak sih Tuh kan sekarang malah jatuh Awalnya tuh aku gak ada niatan ya untuk berpikiran horor-horor Tapi pas aku lagi makan aku tuh ada ngeliat kayak ada bunyi suara gitu Aku jadi kayak takut sendiri Takutnya tuh dari tadi tuh emang ada bermasalah gara-gara Udah 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 pokoknya yang ini permainannya enak Udah 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 Eh ini mirip juga ya sama jepitan cimol aku Aku juga mau bandingin permainan Ultraman yang mahal sama yang murah Kalo yang mau langsung komen aja Kemarin aku liat ada orang Korea yang makan telur Tapi bukan telur beneran tapi ada suara telurnya Sebelum pergi ke warung buat beli telurnya Ini aku mau pake masker dulu yang aku beli di Tito Shop Karena harganya cuma Rp7.000 udah dapet 50 pcs Udah 3 lapisan Langsung cek keranjang kuning karena lagi ada free ongkir Ini dia semua telur yang udah aku beli di warung tadi Yang paling besar harganya Rp65.000 dan yang paling kecil tuh harganya cuma Rp5.000 doang Cara mainnya juga gampang banget Tinggal tuang bubuknya, tuang pudingnya Nanti bakalan ada suara kayak lagi masak telur beneran Pokoknya mirip banget deh kayak lagi masak telur Aku juga bingung sih sama diri aku Kenapa aku baru tau ada mainan anak-anak kecil kayak gini yang bisa dimakan Rasanya enak, harganya juga murah banget Cuma Rp5.000 doang Nah tapi aku tuh penasaran banget sama yang mahal ini Karena tuh harganya tuh berkali-kali lipat kan Kayaknya berapa kali lipat ya Coba deh aku hitung dulu deh Tuh kan gila harganya tuh beda 13 kali lipat Gila sih ini beneran mahal banget Tapi aku jadi penasaran emang seenak apa sih Jujur kalau misalkan dari penampilannya menurut aku sama persis sih Cuma bedanya itu ini lebih besar dan lebih tebel Dan ini juga ada kayak saus stroberi Wow ternyata yang ini juga beneran enak banget Tapi tetep aja sih menurut aku ini gak worth it dengan harganya Rp65.000 Oke lanjut yang kedua Ini tuh ada permen telur tapi harganya juga jauh beda banget Kalau gamit telur yang kecil ini tuh harganya cuma Rp1.000 Emang sih murah banget Tapi ternyata ini rasanya beneran gak enak banget Aku sampe mau muntah guys Sumpah ini gak enak banget Nah kalau yang besar ini harganya cuma Rp55.000 Sebenernya menurut aku ini gak terlalu mahal Karena ini emang beneran besar banget Dan ini kayaknya keliatannya juga lebih enak sih Beneran rasanya tuh beda banget sama yang murah Yang murah tadi tuh bener-bener gak enak banget Kayak rasa tepung karat Tapi tuh yang ini enggak ini bener-bener kerasa banget Gelatina, gamih juga empuk Pokoknya enak banget deh Karena mama aku lagi gak masak Jadinya aku mencobain snack dari China yang harganya cuma seribuan Dari semuanya aku mencobain yang telur instan dulu Aku gak tau sih ini rasanya bakal kayak gimana Karena dari warnanya aja tuh dia kayak coklat Mungkin kayak semacam semur kali ya Baunya juga kayak agak manis gitu Bener-bener sih mirip banget kayak telur semur yang ada di lebaran gitu gak sih? Cuman belum pernah terbayangkan sih di pikiran aku Kalau misalkan telur tuh bisa di instanin dan diawetin kayak gini jadinya Ini rasanya beneran mirip banget kayak makan telur biasa Telurnya juga lumayan besar jadi bisa dimakan sampe pake nasi Menurut aku makanannya ini worth it banget Karena harganya murah banget kayak cuma seribuan gitu Tapi kalian udah bisa ngedapetin telur Dan ini cocok banget sih buat anak kos yang gak bisa masak dan lagi gak punya uang Cuman kalau misalkan makannya kebanyakan kayak agak seret Aku juga mau rekomendasiin skincare yang aku sering banget pake Ini tuh satu skincare tapi udah bisa all in one Jadi cocok banget buat anak kos yang gak punya banyak uang untuk beli skincare Kalau kalian tuh sering banget makan permen sebaik ini Itu bisa aja yang ngembapin muka kalian tuh bermasalah Jadi muncul jerawat, merah-merah, beruntusan Atau bahkan skin barrier kalian jadi rusak Nah coba deh dikurangin makan permennya Abis itu kalian beli skintific 5S Ceramide Barrier Serum Karena didalemnya udah mengandung 5 jenis ceramide BFL Probiotik dan juga Centella Asiatica Aku udah cobain serum ini hampir 3 mingguan Dan tesur dikulat aku tuh jadi lebih halus dari sebelumnya Jerawat sama kemerahan udah mulai pudar Dan tinggal nunggu bekas jerawatnya ilang aja Wajib banget kalian cobain